Anikma pelukis, salam kenal How are you? I'm fine Manjimo Wanjiru, welcome Saya pada beberapa peseranya 2 pagi Oke, setelahnya ditunggu Salam lapar, good, thank you Thank you, Andi Manura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Mazuratul Hassana Berjumpa lagi dengan saya, Aan Selamat datang di channel kita Hari ini kita akan berbicara tentang kegembiraan Melihat pesawat terbang, mendarat, dan lepas landas Yang bisa kita nikmati melalui banyak di media sosial Oke, tanpa banyak basa basi, ya mungkin video ini saya dedikasikan untuk teman-teman sahabat SRC yang baru bergabung Menjadi motivasi, semangat dalam mengerjakan misi, dan lain-lain Ya karena nanti di akhir penghujung tahun biasanya ada sebuah festival di mana semua misi dan kita dapat reward Bisa terbang ke Jakarta atau ke Bali Ya untuk itu maka Supaya kita bersemangat, kita lihat dulu saja Ya kan Bagaimana gambarannya pesawat terbang Khususnya yang di kalangan seperti saya ya di desa ya Karena melihat pesawat pun gak pernah Apalagi naik gitu Saya pun juga terus terang baru satu kali ketika PRN Ya kan Ketika ada PRN tahun 2019 dulu Terima kasih juga buat SRC Lanjut lagi dengan Apa di antara kalian Yang antusias setiap kali melihat pesawat terbang melewati langit Saya yakin banyak dari kita memiliki rasa kagum terhadap Kemampuan manusia untuk menciptakan teknologi yang luar biasa ini Dan yang menarik lagi kita bisa merasakan sensasi itu melalui media sosial cukup dengan Melalui media sosial Nah oke ini kita lihat Kita langsung lihat saja Nah ini dia video gambaran Seorang Di akun Di channel akun youtube ST Fatih Ya saya cantumkan di kolom deskripsi ya Potongan video yang menajubkan Yang diunggah live juga oleh Beliau Menangkap momen-momen luar biasa saat pesawat Mendarat Dan lepas landas Dari berbagai sudut yang menajubkan Beliau memang Bekerja di salah satu bandara di Jakarta ya Tentu saja fenomena itu tidak hanya menajubkan secara visual Tapi juga memiliki makna yang lebih dalam Melihat pesawat-pesawat tersebut adalah Mengingat kita akan konektivitas dunia kita Setiap pesawat membawa cerita dan petualangan yang berbeda Nah yang saya akan bahas kali ini Petualangan bagaimana seorang anak desa seperti saya Bisa Bisa Naik pesawat Secara cuma-cuma dan gratis Dengan ikut bergabung di Pak Guiuban SRC Dan saat kita melihat pesawat terbang di udara Kita bisa membayangkan bahwa Di dalam ada penumpang yang Berangkat Membayangkan bahwa di dalamnya ada penumpang yang Berangkat menuju ke Pertualangan mereka Kita juga tidak boleh melupakan Para awak kabin yang bekerja keras Untuk menjaga kenyamanan dan keselamatan kita Jadi teman-teman Setiap kali Anda melihat pesawat terbang Mendarat atau lepas landas Melalui media sosial Ingatlah bahwa Di balik setiap momen itu ada cerita Dan emosi yang tidak terungkapkan Berbeda-beda Ini adalah salah satu keindahan Dari teknologi dan konektivitas global kita Saya harap kalian menikmati video ini Dan merasakan keajiban Tentang melihat pesawat terbang Melewati langit biru Dan turun juga parkir di bandara Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Atau video kalian sendiri Di komentar di bawah ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Ini saya akan aktualisasi Bagaimana perjalanan saya Pertama kali naik pesawat Karena mendapatkan reward SRSC Tahun 2019 Jangan lupa Like, subscribe, dan share video Apabila bermanfaat Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kita check it out video berikutnya Ya video yang di bawah adalah video ketika saya dapat reward Untuk pergi ke Jakarta dalam acara PRN Pesta Retail National SRC Kita dikumpulkan di sebuah gedung Yang sangat ikonik ya di kota Semarang Yaitu Lawang Sewu Nah di Lawang Sewu Kita didata siapa saja yang besok akan berkumpul Dibagikan souvenirnya Dan dikasih beberapa seragam ya Supaya kita tidak Apa namanya Hilangin Dengan peserta seluruh Indonesia Di acara PRN itu Ya pagi-pagi subuh Kita sudah berangkat Dengan teman-teman kita Yang ada di Demak sini ya Kita berangkat menuju ke bandara Ada Mbak Koryatun Ada Mas Saput Ada Mas Putut Dan teman-teman lain sebagainya Di daerah Demak Nah kita saling bersalam-salaman di bandara Saya menunggu kedatangan pesawat yang akan berangkat ke Jakarta Nah setelah kita sudah didata Sudah verifikasi Terus barang-barang kita sudah di cek Apakah ada barang yang tidak diinginkan Ya kita sudah boarding ya kan disini Ya kita masuk Tiketnya dikasihkan Dan berbaris menuju ke pintu pesawat terbang Nah disini kita sudah Kita melakukan jelial juga disini Pesta Retail Nasional Oke Nah disitu Banyak kegembrian yang Ya terpancar di teman-teman semua ya Karena baru pertama kali waktu itu tahun 2018 ya 2018 ke 2019 ya Nah disini saya dapat kursi sesuai dengan tiket ya Kursi nomor berapa Nah dan ternyata setari cari-cari saya Duduk di samping seorang maestro nya SRC ini Nah ini dia Ini dia Mantul Anang Oke setelah sampai di pesawat Kita mulai terbang Menggunakan pesawatnya Saya rekam ini di jendela Nah tapi data saya saya matikan ya kan disini Oke sebentar Biasanya Oh ini berisi ini Take offnya agak jauh Kalau dia kosong take offnya dekat Ini berarti bawa penumpang Nah inilah pemandangan dari awan Dari atas awan Yang bisa saya tangkap dengan kamera Alhamdulillah udah sampai di bandara Jakarta Langsung ikuti kegiatan kegiatan Yang sudah disusun oleh panitia Mulai dari makan Menginap di hotel Mendiri acara ini Itu yang sangat bermanfaat sekali Buat kita semua Untuk kemojuan bisnis dan toko kelontong kita Alhamdulillah Banyak teman Banyak ilmu Ya istilahnya Yang kita dapatkan disini Luar biasa sekali Ya kita cukup terima kasih Kepada Allah SWT Juga kepada panitia Kepada SFV Ya disini Berbagai macam kegiatan Yang sudah kita lalui Ya Alhamdulillah Sudah banyak yang approach Syukur kita kepada Allah Syukur Allah Apa segala pengalaman-pengalaman Yang kita dapatkan Berbagai ilmu baru Pengatuan baru Terus teman-teman baru juga ya Saling mendukung Saling support Satu sama lain Ya itu makanya Kita dituntut Untuk Saling Komunikasi Saling Saling buyuk Hukum di Pak buyuban Terus saling memberikan informasi yang bermanfaat Jangan dari hope Terus jangan ada iri, dengki, dan lain-lain Ya mudah-mudahan Pengalaman saya ini Ilmu saya ini Bisa dapat Bermanfaat Diambil inti syarinya Juga berfaedah juga Dengan memotivasi Teman-teman semua Yang baru-baru bergabung Dengan SRC Berlanjut ke acara berikutnya Itu acara makan-makan Dan makan Yang sangat istimewa Spesial Alah Restoran Bintang 6 ya mungkin Wah luar biasa Disini kita disajikan menu-menu Yang luar biasa Yang jarang kita Lihat juga Menunya Bisa Kita katakan Menu Makanan Restoran mewah Terus kita didiangkan oleh acara Acara musik Festival Dari beberapa bintang tamu Artis-artis Papan atas juga Juga dihadiri beberapa Tokoh Yaitu dari kementerian Perindustrian Terus menteri Perdagangan Terus dari pejabat-pejabat lainnya Terutama Ini ya Apa CEO dari SRC ini ya Oke Sangat luar biasa Buat kita semua Saya sarankan Untuk teman-teman semua SRC yang baru bergabung Mudah-mudahan video ini Dapat motivasi kalian Untuk bisa mengikuti Misi dan Sesuai dengan arahan Coach dan Di aplikasi Juga Indonesia Sampai jumpa Tidak 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 Bagaimana Tidak Pembatas Terima kasih. 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 Terima kasih.